Intro Salam jumpa sahabat remai yang terkasih Hari ini Jumat 4 Februari 2022 Gereja mengajak kita untuk membaca dan merenungkan Dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29 Tema permenungan hari ini adalah Menjadi pribadi yang baik adalah sebuah pilihan hidup Para sahabat remai yang terkasih Santa Teresia dari Kalkuta Dalam sebuah tulisannya mengatakan demikian Menjadi pribadi yang baik adalah sebuah pilihan hidup Itu berarti tidak ada orang yang dilahirkan khusus Menjadi orang baik ataupun orang buruk Semua itu tergantung pada kita Memilih menjadi pribadi yang seperti apa Kita bisa memilih untuk mencintai Tetapi bisa juga memilih untuk memenci Kita bisa memilih untuk memaafkan Tetapi kita juga bisa memilih untuk menjadi pendendam Kita bisa memilih untuk menjadi pemecah masalah Tetapi kita juga bisa memilih untuk menjadi sumber dari masalah Kita juga bisa memilih untuk meluruskan sebuah ketidakbenaran Tetapi juga bisa memilih untuk diam saja Atau pura-pura tidak tahu Dibalik sebuah ketidakbenaran Nah sahabat terima Sebagai orang beriman katolik Kita memilih menjadi pribadi yang seperti apa kira-kira Apabila kita memilih menjadi pribadi yang baik dan benar Mulai sekarang kita harus mempersiapkan diri Untuk menghadapi segala resikonya Melalui kisah Injil Markus yang hari ini kita renungkan Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis Yaitu menegur Herodes Yang mengambil Herodias istri saudaranya Menuntut sebuah resiko pengorbanan atas dirinya Apa resikonya? Lihat Yohanes Pembaptis di penjara Karena berani menegur kesalahan seorang penguasa Bahkan Herodes karena gengsi terhadap kedudukannya Ia harus menepati janji kepada putri Herodias Yang meminta penggalan kepala Yohanes Pembaptis Teguran Yohanes Pembaptis Sebagai bagian dari mengungkapkan apa yang benar Mengajak kita untuk merenungkan Bahwa sebagai orang beriman Untuk melakukan sesuatu kebenaran Kita tidak mau menguntungkan diri sendiri Bila kita berbuat yang benar Pasti kita akan dibenci Kita akan disingkirkan Kita akan diintimidasi Bahkan dianiaya Karena kita memilih untuk melakukan Apa yang baik dan yang benar Tetapi ingatlah apa yang dikatakan oleh Yesus kepada kita Berbahagialah kamu Jika karena aku kamu dicela dan dianiaya Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat Maka sahabat Rima Jangan takut Untuk setiap waktu mengusahakan apa yang benar Dan apa yang baik Meskipun kita akan kehilangan banyak hal Yang kedua Permenungan yang bisa kita ambil Kita akan melihat bagaimana pribadi Herodes Sang penguasa Kita belajar Untuk menghindari Apa yang namanya gengsi Dan hidup menurut kepentingan pribadi Kita hidup dan berbuat baik Bukan karena gengsi Supaya Saya dilihat baik oleh orang Itu namanya gengsi Kita bukan hanya hidup Untuk kepuasan diri sendiri Tetapi kita Juga perlu memperhatikan martabat sesama Maka Persembahkanlah dirimu Diri saya dan Anda Yang benar dan baik Bagi Allah dan bagi sesama Setiap waktu Usahakanlah itu Semoga Allah Memberkati keluarga kita Masing-masing Dalam nama Bapak Dan Putera Dan Roh Kudus Amin Keluarga Kudus Doakanlah kami Sahabat Krimah Sampai jumpa Dalam program berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!